Hikamah pedang hijau jilid 7. Manusia mati hidup dan hidup mati. Anehnya, walaupun kakek bersama keledainya hilang tak berbekas, akan tetapi pedang pusaka hijau itu kelihatan tergantung di atas sebuah dahan pohon song yang tinggi hampir saja Tian Pec, tidak percaya pada pandangan sendiri, masa barang yang telah hilang dan dikejar setengah mati, tahu-tahu tergantung di atas pohon dengan begitu saja. Tapi kenyataan memang begitu, pedang yang dibawa lari itu jelas-jelas berada di atas pohon. Tian Pec masih juga sangsi, ia kucek-kucek matanya dan menengadah lagi, ternyata pedang mestika itu memang benar-benar tergantung di dahan pohon. Pedang itu tergantung pada ketinggian kurang lebih 4 tombak dari permukaan tanah, keadaan ini persis seperti kejadian tempoh hari di mana Huyetong juga menggantungkan kantong kosongnya di pucuk pohon yang tinggi, malahan sekarang pedang tergantung terlebih tinggi. Tapi Tian Pec sama sekali tidak berpikir, begitu melihat pedang tergantung di dahan, dia segera meloncat ke atas. Dengan gaya capung hingst di tiang, ia jumpalitan di udara kemudian ia sambar gagang pedang tersebut, lalu melayang turun kembali ke permukaan tanah. Gerakan yang indah mendadak seorang memuji dari belakang. Terperanjat Tian Pec mendengar suara itu, ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas kehebatan Gintang Oya sendiri, yang diperhatikan hanyalah pedang mestika itu, tak heran kalau kehadiran orang itu tidak diketahuinya. Sudah dua kali pedang mestika itu dirampas orang, pengaman pahit membuat anak muda ini bertindak lebih waspada, dia kuatir pedang yang baru saja diperolep kembali akan dirampas orang lagi, maka begitu mencapai permukaan tanah ia lantas melolos pedang itu, kering, diiringi dentingannya ring, cahaya hijau terpancar, Begitu pedang itu tercabut keluar, dia memutar pedang Oya ke belakang dengan gerak ya Tian Peh Hong, pertempuran malam di delapan penjuru, setelah membentuk satu lingkaran baru pemuda itu megawasi sekitarnya dengan seksama. Tapi apa yang kemudian terlihat olehnya hampir saja membuat anak muda itu terkesiap, bulu romanya pada berdiri. Kiranya dua orang manusia yang berdiri di belakang Tian Peh ini adalah makhluk aneh yang bermuka pucat seperti mayat, mereka mengenakan baju kain belacu warna putih dengan ikat pinggang tali rami, rambutnya panjang terurai, mukanya kaku tanpa emosi. Kemunculan mereka sama sekali tidak menimbulkan suara, seakan-akan arwah gentayangan, tidak cuma begitu saja, dari tubuh kedua orang makhluk aneh itu pun menyiarkan hawa seram dan membuat orang jadi ngeri dan takut. Sekalipun tak kalah mana Seng Surya mencorong terang di langit, tak urung Tian Peh merasa seram juga. Yang lebih aneh lagi, muka kedua manusia ini ibarat pinang di belah dua, boleh dibilang sama sekali tak ada bedanya, bentuk pakaian yang mereka kenakan juga sama. Bila mereka muncul satu persatu tentu orang tak bisa menebak mana si A dan mana si B sementara Tian Peh masih berdiri terkesima, salah seorang dari manusia aneh itu menyangir seram, mimik wajahnya sangat mengerikan, dikala tertawa kulit tipinya sama sekali tak bergoyang hingga yang kelihatan hanyalah dua baris giginya yang putih. Hayo bawa kemari seru manusia aneh itu sambil menjulurkan tangannya ke depan. Tian Peh mundur selangkah dan melintangkan pedang di depan dada, kali ini ia sudah bulatkan tekat, betapapun juga pedang mestika itu tak boleh direbut orang lagi, sekalipun untuk itu dia harus mengorbankan jiwanya. Aku tidak kenal dengan kalian berdua, apa yang kalian minta seru Tian Peh. Aku tidak mengerti apa maksud ucapan mohehe titik hi 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 tanda seru kedua makhluk aneh itu tertawa aneh, seram suara tertawanya hingga membuat siapa saja ismu mendengar jadi berdidik. Sesaat kemudian, salah seorang aneh itu menjawab, pertama, serahkan pedang itu. Kedua, serahkan jiwamu. Untuk sederhanakan pekerjaan kami, lebih baik serahkan dulu pedangmu, dengan demikian jika kau mati nanti kami tak perlu bersusah payah untuk berjongkok menjemput pedang, hawa amarah membakar dada Tian Peh, alis matanya bekernyip dan mukanya merah padam karena emosi, perkataan orang dirasakannya terlalu latah, masa dirinya diremahkan secara begini. Sungguh anak muda itu sangat mendongkol tanpa menghiraukan mati hidupnya lagi ia tertawa katanya, sombong amat perkataan kalian berdua. Jangan dikira aku Tian Peh, jari padamu. Hektometer, sebutkan dulu siapa nama kalian, selama nfa aku tak pernah membunuh manusia tak bernama mendengar nama anak muda itu, mereka berdua saling berpandangan, air mukanya yang kaku sedikit berubah, kemudian hampir berbarang mereka berkata, Oh kau juga si Tian. Tidak bohong sialan, memangnya aku suka memakai si orang lain Tian Peh membatin di dalam hati. Ia lantas mendengus, dengan angkuh menjawab, mungkin kalian berdua sering memalsukan nama orang lain, makanya sekarang Chen Curigai orang lain pun menggunakan nama palsu, Rupanya perkataan itu sangat menusup perasaan kedua makhluk aneh ini satu di antaranya segera memperkenalkan diri, aku adalah Hoat si Jin, orang mati hidup dan aku si Hoat Jin, orang hidup mati sambung yang lain dengan cepat. Kemudian hampir secara bersama kedua orang itu melanjutkan kata-katanya, kami berdua memang tak punya nama yang asli, tapi bila nama julukan kami sudah disebut, maka tiba pula saat ajalmu, bersamaan dengan selesainya perkataan itu, mereka terus menerjang maju, telapak tangan dan cakari yang dahsyat segera menyambar kepala Tian Peh. Tian Peh terperanjat, cepat ia putar pedangnya melakukan perlawanan, untuk mendesak mudur terjangan kedua orang aneh itu terpak dan adia harus melancarkan 5-6 jurus serangan dengan gencar. Akhir-akhir ini sudah banyak jurus serangan ampuh yang dilihat Tian Peh dari berbagai jago kosan, namun belum pernah ia jumpai serangan yang aneh dan sakti seperti sekarang. Serangan yang dilancarkan kedua orang itu tampaknya lambat, tapi ternyata cepat luar biasa, sewaktu bergerak telapak tangan kelihatan lambat, tapi sampai setengah jalan segera tubuh lawan dicecar dengan serangan gencar. Sebaliknya serangan itu bisa secepat kilat, tetapi sewaktu tiba di depan musuh, mendadak berubah lagi menjadi lambat sekali. Lambat atau cepatnya serangan mereka, Tian Peh tetap kewalahan, dia harus menggunakan 3-5 jurus untuk bisa memunahkan ancaman yang datang, Karena itulah baru 2-3 gebrakan pertarungan itu berlangsung, Tian Peh sudah dibikin kalang kabut dan terdesak hebat. Ketenangan yang dimiliki anak muda itu kini jadi lenyap, ia tak dapat melayani musuhnya seperti waktu berlangsungnya pertarungan melawan Tok Kahulimo, Ia pun tak dapat menyadap jurus serangan lawan sebab serangan yang dipakai kedua lawan tidak teratur. Bahwasannya ilmu silat yang dipelajari Tian Peh memang campur aduk, ia pernah melatih ilmu silatnya sendiri selama belasan tahun dengan tekun, Tapi tiada guru pandai yang memberi petunjuk, karenanya jurus serangan yang dipelajari waktu itu pun beraneka ragam dan cuma ilmu silat kembangan belaka. Kemudian ia belajar simhoat, tenaga dalam, menurut catatan dalam kitab Tian Hut It Kip, tenaga dalamnya memang mendapat kemajuan pesat, matanya makin tajam dan pendengarannya hebat, bahkan boleh dikatakan mendekati puncak kesempurnaan, tapi sayang dia kurang praktek dan tidak tahu care penggunaannya. Sesudah beruntun melakukan pertarungan sengit melawan beberapa jago lihai, hasil dari penyadapan tersebut dapatlah ia menggunakan beberapa jurus serangan. Tapi sekarang Tian Peh menghadapi kedua orang aneh yang kosan jelas dia masih ketinggalan jauh sekali belasan gebrakan baru lewat, Tian Peh lantas tercecar, setiap kali pedangnya bermaksud mengancam tubuh musuh, setiap kali pula ia harus menarik kembali serangannya karena terdesak oleh angin pukulan musuh yang ampuh. Lambat laun Tian Peh mulai kewalahan, ia tambah terperanjat melihat kelihayan lawan, dalam waktu singkat dia merasa bayangan putih memenuhi sekitarnya, serangan musuh seolah-olah datang dari segenap penjuru, ini membuat matanya jadi berkunang-kunang dan kepala mulai pusing tujuh keliling. Baik eh, empat atau lambat, serangan itu membawa desiran angin tajam, angin pukulan itu dingin merasuk tulang dimanapun dia berpaling di situ terdapat bafangan putih. Tian Peh merasa di sekitarnya dipenuhi bayangan musuh, makin lama bayangan itu makin banyak, hanya sekejap matuk kemudian seluruh gelanggang telah dipenuhi bayangan musuh. Tian Peh bukan orang bodoh, tentu saja dia paham dari mana munculnya begitu banyak bayangan musuh, ia pun tahu bayangan itu hanya suatu tipuan belaka karena kecepatan gerak lawan, lama-lama ia tak mampu lagi membedakan bayangan mana yang asli dan mana yang tipuan. Hanya satu hal yang dapat dikerjakan olehnya ketika itu, yakni memutar pedang sedemikian rupa sebingga serangan musuh tak mampu menembus pertahanannya. Ilmu pedang Sam Chai Kiam Hoat yang dipahami Tian Peh adalah ilmu pedang yang sangat umum, tapi di bawah permainan Tian Peh sekarang menjadi hebat luar biasa, Hal ini pertama disebabkan karena pedang yang dipakainya adalah pedang mustika, kedua karena tenaga dalam yang dimilikinya sudah memperoleh kemajuan yang pesat. Oleh sebab itulah ilmu pedang Sam Chai Kiam Hoat yang sebenarnya amat sederhana, dalam permainan anak muda itu menjadi hebat sekali, sinar tajam tampak menggulung ke sana kemari ibarat ombak di tengah samudera. Hawa pedang yang dingin berembus menimbulkan suara mendengung bagaikan guntur menggelegar. Betapapun dua orang manusia aneh itu jadi terperanjat, ilmu silat yang diyakinkan mereka adalah suatu ilmu pukulan yang dinamakan Tai Kek Chiang Gili Hun Chiang, pukulan dua unsur pembertot nyawa, bukan saja hebat dalam serangan juga ampuh dalam kekuatan, jarang sekali orang bisa bertahan sebanyak sepulah gebrakan dengan mereka, tapi kenyataannya sekarang, bukan saja Tian Pek mampu bertahan sampai puluhan gebrakan, malahan untuk merobohkannya juga sukar rasanya. Hanya sekejap 5-6 gebrakan kembali telah lewat. Orang mati biduk masih bisa bersabar, sejurus demi sejurusnya menyerang terus secara gencar. Sebaliknya orang hidup mati yang berangasan, lama-lama menjadi habis sabarnya, ketika dilihatnya Tian Pek masih bertahan secara rapat dan meyakinkan, ia bersuit nyaring, tiba-tiba dengan jurus imb yang giliok. Jalan berbeda antara dunia dan akhirat, telapak tangan kirinya membabat ke depan, menyusul telapak tangan kanan membacok bagaikan kampak ke atas kepala musuh, dalam sekejap 5 tempat jalan darah penting anak muda itu sudah terkurung oleh bayangan pukulannya. Serangan itu sungguh hampuh, kontan Tian Pek merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, ia tak bisa membedakan lagi dari satu mana munculnya serangan ampuh kedua lawannya. Dalam keadaan demikian terpaksa dia mengembangkan permainan pedangnya sedemikian rupa hingga jangankan angin pukulan, hujam pun mungkin tak akan menembus pertahanannya itu, kini ia lebih mementingkan keselamatan sendiri daripada melukai musuh, ia tidak memusinkan lagi serangan musuh yang gencar dan dasyat itu. Keadaan anak muda ini sekarang ibaratnya orang muda menunggang kuda, sekalipun kudanya sudah berada di tepi jurang, namun dia masih tidak menyadari akan bahaya yang sedang menanti. Mendadak orang mesti hidup melihat sesuatu untayan yang tergantung di gagang pedang mestika itu, hatinya tergetar, seperti tidak sengaja dia menarik tubuh rekannya ke belakang hingga serangan maut yang sebenarnya hampir bersarang di tubuh anak muda itu mengenai tempat kosong. Selagi si orang hidup mati akan umbar rasa gusarnya, tahu-tahu si orang mati hidup dengan cepat meraih benda yang tergantung di gagang pedang tadi, menyusul ia lantas melompat mundur. Tentu saja orang hidup mati tak tahu apa maksud rekannya, tapi ketika dilihatnya orang mati hidup melompat mundur dari gelanggang, meski dengan hati tak senang terpaksa ia pun ikut melayang mundur dari situ. Dengan mundurnya kedua orang itu, Tian Pek merasa daya tekanan yang mengurungnya lantas berkurang, akhirnya bayangan putih yang memenuhi sekitar gelanggang pun lenyap tak berbekas, dia tarik kembali pedangnya lalu berdiri dengan pedang melintang di depan dada dalam pada itu kantong kecil yang dirampas. Kedua orang aneh itu sudah dibuka mereka ambil keluar secombot rambut manusia, lalu saling pandang sekejap kemudian rambut itu disodorkan ke depan Tian Pek sambil membentak, apakah ini tentu saja Tian Pek tahu gumpalan rambut itu adalah barang tinggalan ayahnya, ia menjadi murka, dengan mata melotot dia melangkah muju seraya membentak, kembalikan kepadaku. Dari mana kalian mendapatkan benda ini? Kedua orang aneh itu tertegun, mereka tak menyangka secara tiba-tiba anak muda itu bisa berubah segalak itu, sambil mencibir mereka lantas buang gumpalan rambut itu ke arah Tian Pek. Huh, memangnya benda mestika apa? Ambil kembali jengek kedua orang itu. Lalu dari bungkusan itu mereka keluarkan pula seutas tali serat, mereka saling pandang lagi sekejap, tanpa bicara mereka berseru ke arah Tian Pek, dan bertanya dengan sangsi, dan benda apa pula ini tak usah banyak bicara, hayo kembalikan padaku teriak Tian Pek lagi dengan penasaran. Rupanya anak muda itu tak menyangka kalau bungkusan tersebut diperoleh orang mati hidup dari gagang pedangnya, dia cuma heran dari mana kedua itu bisa mendapatkan barang peninggalan ayahnya itu, sebab dia masih ingat barang-barang itu dulu dicecerkan di sepanjang jayan oleh Huyetong. Jangan kalian bongkar isi kantong itu kembali anak muda itu berteriak. Semua itu milikku kalau ucapan itu digubris masih mendingan bukannya menuruti permintaannya, kedua orang itu malahan makin cepat membongkar isi kantong itu, sehabis melempar seutas serat tadi, mereka melemparkan pula sebiji gotri baja dan sebiji kancing tembaga, semuanya dilemparkan kembali kepada Tian Pek. Akhirnya kedua orang aneh itu ambil keluar sebiji metu uang tembaga dari kantong itu, tiba-tiba seperti kena dipagut tular berbisa mereka melonjak kaget sambil meraung seperti orang kalap dan menarik-narik rambut sendiri. Kedua orang itu benar-benar seperti orang gila, menjerik dengan histeris, banyak rambut mereka yang rontok dan beterbangan di udara. Sekali ini giliran Tian Pek yang terkejut, sudah tentu ia tak tahu apa sebabnya secara tiba-tiba kedua orang aneh itu menjadi gila. Sesudah menjambak, mereka mulai memukuli dada sendiri, setelah itu menghajar pula kepala sendiri dengan keras, teriakan sedih mengema dari mulut kedua orang itu bagaikan lolongan serigala di tengah malam, kemudian mereka saling berpelukan kepala mereka saling biadu dengan kerasnya sampai berbunyi, duuk-duuk, sekalipun sangat keras benturan itu, namun mereka tidak merasakan sakit. Tian Pek berdiri melongot, kebingungan oleh tingkah laku orang yang aneh itu, ia tak tahu sebab musabatnya dan apa yang mesti dilakukannya. Mendadak kedua orang aneh itu mendekatinya, yang satu pegang lengan kirinya dan yang lain pegang lengan kanannya Tian Pek tidak menduga sama sekali, pula gerakan kedua orang aneh itu memang cepat luar biasa, tahu-tahu ia sudah terpegang kencang oleh mereka. Sungguh luar biasa kaget anak muda itu, ia merasa tulangnya amat sakit seperti mau patah, tapi dia tetap membungkam, bertahan sekuatnya. Hayo jawab, apakah pedang ini pedang hijau bu cengpek yang teriak si orang mati hidup yang berada di sebelah kanan dengan nada pedih? Lepaskan aku bukan menjawab, Tian Pek malahan berteriak marah. Apakah kau keturunan Tian Intian? Tian Tai Hiap kembali orang hidup mati yang ada di sebelah kiri menjerit dengan suara pilu. Meskipun sedih di hati, Tian Pek tetap membungkam tiba-tiba kedua orang itu lepaskan cengkeramannya dan serentak memberi hormat kepada Tian Pek. Oh Tian memang punya meta, akhirnya ku temukan juga keturunan Injin, cuan penolong jerit orang hidup mati dengan berduka. Oh Tian tak punya meta, dendam kesumat Injin tetap tenggelam di lautan sambut si orang hidup mati tak kalah sedihnya. Kemana kami mencari pembunuh terkutuk itu tidak tiba-tiba si orang mati hidup mendorong orang hidup mati sambil memperlihatkan meta uang tembaga itu, serunya. Saudaraku, coba lihat apakah ini orang hidup mati memandang sekejap benda itu kemudian menangis tergerung-gerung, suaranya memilukan membuat orang ikut ibah hati selang. Sesaat kemudian, orang hidup mati berkeluh dengan sedihnya, karena kematian Injin yang tidak jelas dan untuk menyelidiki jejak pembunuhnya terpaksa kita hidup menderita lahir batin. Kalau tak dapat membalas budi, lebih baik mati daripada hidup. Karena itu kita mengasingkan diri dan mengganti nama jadi Hoat si Jin dan si Hoat Jin. Tapi kini setelah melihat benda ini sambil menuding meta uang tembaga di tangan si orang mati hidup, kembali orang hidup mati melanjutkan kata-katanya dengan air meta bercucuran. Sekarang kita sudah tahu siapa pembunuhnya, sayang kita tak mampu balaskan dendam bagi Injin. Coba kemana mesti diptaruh muka kita ini benar, saudaraku. Keluh orang mati hidup pula sambil menangis, kita kehilangan muka, apalagi artinya hidup kita ini, lebih baik mati saja. Kedua orang aneh itu lantas saling rangkul dan menggerung-gerung, suaranya memilukan hati. Tian Pek berdiri tercengang, tak tersangka olehnya manusia aneh yang lihai bagaikan sukna gentayangan itu ternyata memiliki perasaan yang hangat dan simpati, bahkan meurut pembicaraan mereka jelas kedua orang ini adalah sahabat karib mendiang alihahnya. Rasa benci, dendam dan dongkol yang semula menyelimuti hatinya kini tersapu lenyap, sebaliknya malah timbul suatu perasaan aneh, perasaan akrab terhadap sanak keluarga sendiri. Melihat mereka menangis sedih, serta mertatian Pek menghiburnya dengan suara lembut, kalian tak usah bersedih. Sekalipun sekarang kita tak bisa membalas dendam, toh kesempatan di masa mendatang masih amat panjang. Kalian tentu pernah mendengar petapatah kuno yang mengatakan, balas dendam bagi seorang kuncu, 10 tahun juga belum terhitung lambat. Asalkan kalian punya tekat yang bulat, maka aku Tian Pek dan juga arwah ayah di alam bakapun akan berterima kasih kepada kalian. Seandainya Tian Pek tidak menghibur, mungkin kedua orang aneh itu cuma menangis saja, sekarang mendadak mereka malah berteriak-teriak dengan air mati bercucuran. O titik kami malu terhadap sahabat lama, kami malu terhadap sahabat lama tanda selu sembari berteriak kalap. Si orang mati hidup lari mendekati sebatang pobon yang cukup besar, kemudian membenturkan kepalanya pada batang pohon tersebut sekerasnya. Rupanya saking berdukau ya dia hendak bunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada kobon. Tian Pek menjadi kelabakan, dia ingin mencegah perbuatan nekat orang itu, tapi di sebelah sini si manusia hidup mati yang sedang menangis tiba-tiba juga menghampiri pohon yang lain terus menumbukan kepalanya. Keraak. Keraak bukan mereka yang roboh karena benturan itu, sebaliknya pohon besar dan kuat itulah yang tertumbuk patah jadi dua bagian, daun berguguran, pasir beterbangan, tumbanglah pohon itu. Sungguh lucu, kedua manusia aneh itu gagal membunuh diri, sebaliknya pohon yang diseruduknya malahan tumbang berantakan dan diam Tian Pek menjulurkan hidahnya karena kagum bercampur kaget, bukan seberangan orang dapat berbuat demikian jika mereka tidak mempunyai tenaga ribuan kati. Kedua manusia aneh itu semakin penasaran, melihat maksud mereka untuk membunuh diri tidak berhasil, mereka lantas menumbuk-numbukan lagi kepalanya pada pohon yang lain. Gempuran keras menggelegar di sana sini, suaranya memekak telinga, setiap kali mereka menumbuk batang pohon, maka pohon besar itu pun tembang, hanya sekejap saja sudah berpuluh batang pohon berserakan di tanah, keadaan jadi porak-poranda dan mendatangkan rasa ngeri bagi yang melihat. Untung di sekitar tempat itu tak ada orang lewat, kalau tidak pasti mereka akan mengira di tempat itu baru terjadi gempa hebat, makanya pohon raksasa itu sama bertumbangan. Lambat laun kedua manusia aneh itu mulai sadar, tak mungkin mereka bisa menghabisi jiwa sendiri dengan menumbukkan kepala pada batang pohon, akhirnya sambil menangis tergerung-gerung mereka kabur tinggalkan tempat itu. Cepat nian gerak tubuh kedua orang aneh itu, hanya sekejap saja mereka sudah lenyap, hanya terdengar suara tangisan mereka yang memilukan hati mengema di angkasa. Tian Pek berdiri termangu-mangu mengawasi berlalunya kedua orang itu. Sama sekali tak terduga bahwa kedua orang aneh itu sangat terasa dan besar mosinya. Tian Pek menghela nafas, pikirnya, dari pembicaraan mereka, tampaknya kedua orang itu tahu siapa pembunuh ayatku, tapi kenapa mereka bilang tak sanggup membalaskan dendam kematian ayah tanda tanya mendadak teringat akan sesuatu. Anak muda itu membanting kaki dan berseru dengan gegetun, ay, aku memang tolol, kenapa tidak ku tanyakan kepada mereka siapakah orangnya tanda tanya hi, bocah. Kau lupa tanya siapa tiba-tiba seseorang menanggapi dari belakang. Memangnya kau sudah sinting, masa bicara sendirian di sini cepat Tian Pek berpaling. Ia lihat orang itu tak lain adalah Lakji Yutong Sin, tangan keji berhati bocah, Hui Yutong. Terkesiap hati anak muda itu, dahinya langsung berkerutiat tahu orang tua ini paling susah dilayani sebab dia tak kenal aturan baik dalam pembicaraan maupun dalam perbuatan. Sementara itu Hui Yutong sedang tertawa terbahak-bahak tampaknya dia sangat senang, sambil picinkan matu dia menggoda, Eh, bocsah cilik, kenapa kau unjuk muka tak senang, kau tidak suka berjumpa dengan aku si orang tua Tian Pek, tidak menggubrisnya. Kembali orang tua itu berseloroh, tapi kita justeru bertemu lagi, tampaknya kita memang ada jodoh, hibihi. Coba lihat, bukankah kita bertemu lagi di tempat yang sama dulu Tian Pek tertegun? Ia jadi teringat kembali bahwa hutan ini memang tempat di mana ia berjumpa dengan Yan Ingo Pak Tian yang mau membegal barang kawalannya dahulu. Tempatnya masih seperti sedia kalah, tapi selama lebih sebulan ini entah sudah berapa banyak pengalaman aneh yang ditemuinya. Hihihi tanda seru kembali huyetong tertawa, kalau memang kita ada jodoh, nah, serahkan saja padaku ini dia, penyakitnya kumat lagi demikian pikir Tian Pek di dalam hati, cepat dia mundur selangkah sambil menyengir, Lociampu ucapnya, belum cukupkah engkau menggoda diriku barangku sudah kau cerai beraikan di tanah, sekarang kau datang menggoda lagi. Katakanlah, apa yang kau kehendaki? Aku sudah tak punya barang apa-apa lagi, hihihi, jangan khawatir nak, aku tak berakal mengincar barang rongsokanmu itu, kali ini aku minta yang lain saja sambil cekikikan huyetong menunjuk pedang pusaka di tangan anak muda itu. Lalu menyambung, coba, pedang itu saja berikan kepada aku Tian Pek, naik darah, ia pikir, keparat, memangnya aku Tian Pek, boleh diperlakukan sesukamu. Dengan mata melotot dia lantas berkata, Lociampu ucap, tentunya kau tahu Pamo yang mengatakan, senjata merupakan nyawa kedua bagi orang yang belajar silat. Apakah engkau tidak merasa permintaanmu itu kelewat batas seketik air muka si kakek berhati bocah itu berubah, ia membentak, kurang ajar, tak usah banyak bicara, jawab saja, maukah serahkan atau tidak. Tian Pek tertawa dingin, kalau tidak, lantas kau mau apa tantangnya dengan angkuh? Hawa napsu membunuh terlintas di wajah huyetong. Tian Pek mengira orang akan rebut pedangnya, cepat ia pun menghimpun tenaga dan bersiap siaga. Tidak terduga setelah mengerling sekejap ke sana, tiba-tiba air muka kakek itu berubah menjadi lembut, dia memandang batang pohon yang berserahkan itu lalu sambil menudin batang pohon itu ia bertanya, Bocah, apa yang terjadi di sini? Mengapa pepohonan itu pada tumbang begini Tian Peng sangat mendongkol, ia merasa dipermainkan orang, setengah harian dia merasa tegang tak taunya orang itu malah bertanya secara santai, ingatan lain cepat melintas dalam benaknya, kenapa aku mesti melayani orang tua ini dan buang waktu percuma? Maka cepat dah menjawab, kalau Ciam Pek tertarik pada kejadian ini, silakan tetap tinggal di satu sini dan selidikilah sendiri, maaf aku tak bisa menemani lebih lama, aku harus pergi karena ada urusan penting lainnya, selama tinggal tanda selu se-iesai bicara, anak muda itu lantas angkat kaki. Eh, Bocah, kau ingin kabur begitu saja terdengar suara jengekan, tau-tau Wietong mengadang lagi di depannya. Lebih baik jangan main-main denganku, kalau masih nekat, hektometer, itu namanya cari penyakit sendiri baik, kalau Ciaw Pua ingin main kekerasan, hayo seranglat, akanku hadapi sekarang, teriak Tian Pek ketus. Wietong mendengus, lalu memandang lawannya dengan sikap menghina. Anak muda, apa kau bilang? Kau menantang aku untuk main kekerasan. Baik, kau memang bernyali Tian Pek, tak gentar dia busungkan dada dan menjawab, kalau lo Ciam Pua tidak keberatan, silakan beri petunjuk beberapa jurus kepada Kewietong tidak menanggapi, biji matanya mengering liar dengan mimik yang sukar dirabah. Tian Pek tau Lak Ji Tong Sim Huyetong ini meski kelihatan angin-anginan, tapi hatinya sangat keji dan banyak tipu akalnya, ia kuatiroring mendadak menyerangnya maka diam-diam ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Lak Ji Yutong Sim memang aneh orangnya dikala ketegangan sudah mencapai puncaknya dan pertaruanan segera akan berlangsung, tiba-tiba ia kenduran kembali sikap tegangnya, dia berpaling dan mengamati sesuatu di sana, seolah-olah dia telah lupa pada Tian Pek yang menantangnya bertempur barusan. Segera ia melangkah ke sana sambil bergumam aneh sungguh aneh, siapa yang menulis di atas tanah ini sikap si kakek yang sebentar keras dan sebentar lunak itu membuat Tian Pek juga sebentar tegang dan sebentar kendur, anak muda itu menjadi serabarunyam. Tian Pek tidak lagi guberis apa yang membuat heran Hui Yutong, sambil menjinjing pedang dia terus berlalu keluar hutan dengan langkah lebar diam-diam. Tian Pek sudah ambil keputusan apabila Hui Yutong berani mengelangi jalan perginya lagi, maka dia akan lancarkan tusukan maut ke dada lawan andaikan dada kakek itu harus ditembus. Terus ujung pedang juga ia takkan menyesal. Di luar dugaan meski tahu kepergian anak muda itu, ternyata si kakek tidak bagi mengalanginya. Malahan terdengar ia sedang membaca tulisan yang tertera di atas tanah, cuma tulisan itu dibaca dengan terputus-putus hingga sukar dirangkai menjadi suatu kalimat yang utuh. Pembunuh, Ayah Koma Berdiam. Kim Leng. Kekuasaannya Kolong Langit, Jangan Bertindak Gegabah. Lu. Tan. Demikian terdengar Hui Yutong sedang membaca tulisan itu. Sampai berapa kali tulisan itu dibaca ulang tapi tetap kabur. Artinya, lama-lama kakek itu jadi jengkel dan mencak-mencak gusar, sialan, tulisan apa ini. Pak Keruan seperti kentut anjing. Kunyuk Tian Pek terkesiap mendengar rocahan itu pikirnya, Pak I, bukankah tulisan itu ditulis oleh si kakek penunggang keledai? Dia tentu bersermaksud memberi petunjuk kepadaku tentang jejak pembunuh ayahku cepat. Anak muda itu putar balik dan lari menghampiri Hui Yutong. Tapi sayang, kedatangannya terlambat sejenak sambil mencaci maki kalang kabut. Kakek itu telah menghapus tulisan di tanah itu dengan telapak kakinya. Loh Cian Pual, jangan kau hapus tulisan itu pintat Tian Pek dengan gelisah sambil memburu ke sana. Tapi Hui Yutong telah menghapus semua tulisan tadi rata dengan tanah, kemudian dengan mat mendelik idatatap anak muda itu. Anak muda, kau mau apa? teriaknya dengan marah. Apakah kau yang tinggalkan tulisan ini? Sungguh tak becus kau menulis? Kalau dilihat kau sudah dewasa, tak taunya baru belajar menulis sekarang ini. Makanya tulisan di tanah tadi sukar dibaca. Corat-coret seperti cakara yang Tian Pek tak berminat melayani ocehan orang. Cepat dia periksa permukaan tanah, tapi tulisan di situ sudah lenyap. Sungguh tidak kepalang menyesal Tian Pek, sambil banting kaki ia berseru, Ai, Loh Cian Pual, kenapakah selalu memusuhi aku? Apakah kau tidak merasa perbuatanmu itu kebangetan? Lak Jiu Tong Sim berkeplok senang karena melihat anak muda itu menggerutu kalang kabut dongkol sekali Tian Pek. Dia menghela nafas dan berpikir, kenapa aku mesti layani situa gila ini? Lebih baik cepat ku tinggalkan tempat ini. Ai, tampaknya kakek penunggang keledai itu memang berhasrat membantu aku, kalau tidak, tak nanti ia tinggalkan pedangku dan meninggalkan tulisan, sayang tulisannya sudah dihapus situa gila itu. Tapi meski begitu, dari apa yang dibaca si gila tadi, dari kata Kim Leng agaknya pembunuh ayahku berdiam di kota Lemkeng, apa salahnya kalau ku kunjungi kota tersebut sekalian mencari berita? Siapa tahu kalau aku akan temukan sesuatu petunjuk yang penting artinya, berpikir sampai di sini, dia lantas putar badan dan hendak bertalu. Tak terduga, Lak Jiu Tong Sim Huyetong kembali mengadang pula jalan perginya. Hei, bocah busuk, mau kemana kau teriaknya dengan marah, pedang itu kan belum kau tinggalkan? Memangnya kau anggap gampang untuk kabur dari sini hati Tian Pek menjadi panas, dia tak mau banyak bicara lagi. Begitu orang itu mengadang, dengan jurus Kiam Chi Tian Laren, pedang menunjuk langit selatan, langsung dia menusuk jalan darah bisin hiat di dari kakek si Hui itu. Bagus teriak Huyetong. Ia mengegos ke samping untuk menghindarkan ujung pedang anak muda itu, kemudian ia mendesak maju ke depan, tangan kiri menjulur untuk mencengkeraram uratna di tangan kanan Tian Pek. Gerakan yang dipakai adalah ilmu merampas senjata dengan bertangan kosong, tidak sampai di situ saja berbareng tangan kanannya membabat dada kiri si anak muda Lak Jiu Tong Sim memang lihai, nama besarnya bukan omong kosong belaka, meski baru satu gebrakan, jurus serangan yang dipakai ternyata tangguh dan sukar diraba ke mana arahnya. Terperanjat Tian Pek, tak disangkanya kalau ilmu tangan kosong Huyetong sanggup digunakan untuk melayani serangan pedangnya, malah orang tua itu terus mendesak. Tian Pek jadi panik, sebab serangannya sudah dilancarkan setengah jalan, untuk ditarik kembali jelas tak mungkin, padahal ancaman musuh telah di depan mata. Cepat pergelangan tangan kanannya ditekan ke bawah, menyusul ia mengipatkan tangannya ke samping. Serangan tepat memang bisa dihindarkan, namun terserempet juga pergelangan tangannya dan sakitnya tidak kepalang, separoh badannya kesemutan dan hampir saja pedangnya terlepas dari genggaman. Untung cengkeraman musuh tak kena telak namun pukulan lain yang dilancarkan Huyetong mengarah dadanya telah tiba pula, kali ini Tian Pek tak bisa bergelit lagi. Dalam keadaan kepepet, mau tak mau Tian Pek menangkis dengan tangan kirinya, lak, benturan keras terjadi, kedua orang sama-sama tergetar mundur beberapa langkah. Walaupun pertarungan berlangsung dari jarak dekat dan keduanya tidak memakai tenaga penuh akan tetapi siapapun tidak memperoleh sesuatu keuntungan. Bagi Tian Pek kejadian yang berlangsung barusan tidak terasa seberapa hebat, tapi bagi Lak Jiu Iong Sim yang angkuh, ia tercengang melihat anak muda itu sanggup menerima serangannya dengan keras lawan keras, ia pun heran karena pemuda yang diketahui lemah pada sebulan yang lalu tahu-tahu muncul kembali dengan kekuatan yang luar biasa, kejadian ini dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Bocah keparat, engkau memang hebat, tak kusangka kau masih punya ilmu simpanan teriak Huyetong dengan mata melotot dan alis bekernyit. Sambut lagi pukulan ini habis ucapannya telapak tangannya lantas menyodok ke depan dengan mengerahkan delam. bagian tenaga saktinya. Nama besar Lak Jiu Iong Sim memang bukan nama kosong, angin pukulan yang terpancar dari telapak tangannya sangat mengejutkan. Tian Pek semakin yakin pada kekuatan sendiri setelah berhasil mengimbangi kekuatan lawan dalam bentrokan pertama tadi, tatkala dilihatnya Huyetong menyerang lagi dengan dasyat, cepat ia pindahkan pedang ke tangan kiri, lalu dengan telapak tangan kanan dia sambut pukulan lawan dengan keras-lawan keras. Belang benturan dasyat tak dapat dicegah lagi, debu pasir beterbangan suasana terasa mengerikan sekali. Kali ini Tian Pek cuma merasakan tubuhnya bergetar keras, sedang badan sama sekali tak bergeser dari tempat semula. Sebaliknya Lak Jiu Iong Sim Huyetong beruntun tergetar mundur 5-6 langkah dengan sempoyongan, habis itu baru bisa berdiri tegak. Betapa kejut Huyetong menyaksikan kedasyatan tenaga anak muda itu, sudah belasan tahun dia mengembara di dunia perselatan tanpa tandingan, siapa tahu kali ini dia mesti menelan pil pahit di tangan seorang pemuda ingusan, bukan saja pukulannya tak mempan, malahan ia sendiri yang kena tergetar ke belakang, kalau tidak mengalaminya sendiri mungkin sampai mati pun dia tak percaya. Bukankah satu bulan yang lalu mereka pun bertemu di sini? Ia masih ingat ilmu silat pemuda itu biasa-biasa saja kalau tak mau dikatakan rendah sekali tapi apa yang terjadi sekarang? Bukan saja ilmu silatnya jadi lihai, malahan lekangnya mendadak menjadi kuat berpuluh kali lipat. Watak Huyetong memang tinggi hati dan suka meremahkan orang lain, bahwa dia sampai tergetar mundur oleh seorang pemuda ingusan, bila berita ini tersiar, maka nananya pasti akan runtuh habis-habisan. Terbayang hal itu, Huyetong marah bercampur kaget, matanya melotot, rambut yang putih pada berdiri seperti landak, nyata tenaga dalamnya memang luar biasa. He he boleh juga kau, sambut pula pukulanku ini teriaknya dengan gusar. Kali ini dia tidak langsung menerjang, tapi maju beberapa langkah ke depan dan pasang kuda-kudanya, setelah itu dia pejamkan matu dan meluruskan tangan ke muka sambil menyalurkan tenaga dalamnya, lalu telapak tangan ditarik kembali pelahan dan disilangkan di depan dada. Dengan gerakan itu, hawa murninya menyebar ke seluruh tubuhnya, otot dagingnya mengeras dan membesar, sementara ruas tulangnya gemertu keras, tampangnya beringas. Keadaan kakek itu ibarat seekor ayam jago yang siap diadu, semua tenaganya terhimpun, lalu dengan mata melotot dia berputar pelahan mencari kesempatan untuk menubruk diam-diam Tian Pek, terkejut dia menyadari betapa gawatnya keadaan. Tampaknya tua bangka ini sudah nekat sehingga siap melakukan pertarungan dengan sepenuh tenaga, demikian pikirnya. Apa salahnya kalau aku pun manfaatkan kesempatan ini untuk mengukur sampai di manakah tarap tenaga dalam yang kumiliki pedang mestikannya lantas dimasukkan ke dalam sarungnya di punggung, kemudian setelah pasang kuda-kuda dan memusatkan tenaga, pelahan ilmu sakti Tian Hutsun Kang dikerahkan sepenuhnya. Dalam pada itu Huyetong sudah selesai mempersiapkan diri, dia membuka matanya, sinar mati yang tajam segera menyorot dengan seramnya, anak muda, sudah siap kau tegur Huyetong dengan tertawa demi melihat anak muda itu sedang menghimpun tenaga. Lo Ciam Pua tak perlu sungkan, silakan turun tangan jawab Tian Pek. Baru habis ucapannya, secepat kilat Huyetong melepaskan pukulannya yang dasyat. Huyetong memang licik, ia sengaja mengajak bicara anak muda itu hingga hawa murni yang terhimpun jadi buyar, pada kesempatan itu pukulan dasyat lantas dilontarkan. Tian Pek terkejut, cepat ia tutup mulut dan menggunakan sisa kekuatan yang masih tertinggal untuk menyambut datangnya serangan. Belang, benturan dasyat tak dapat dihindarkan, benturan hebat, Tian Pek merasakan telinganya mendengung keras, matanya berkunang-kunang dan dadanya jadi sesak, hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak. Malahan daya tekanan lawan yang maha kuat masih terus mengalir, tiba tiada habisnya bagaikan arus sungai Tiangkang yang tak terputus-putus. Tian Pek menyadari keadaan yang berbahaya itu, bila dia tidak bertahan sekuatnya, miscaya jiwanya akan amblas. Tian Pek memang pemuda yang uleh, segera ia pusatkan tenaga dan memantek kakinya di atas tanah, secepatnya tenaga yang masih ada dihimpun pada kedua tangan, sambil mengertak gigi dia bertahan sekuat tenaga. Pada mulanya Lakji Yutong Sim memang pandang enteng musuhnya, malah boleh dibilang Tian Pek tak dipandang sebelah mata olehnya, tapi setelah terjadi dua kali adu kekerasan, pikiran itu segera berubah, dia menyadari akan kemampuan yang dimiliki lawannya dan tak berani pandang enteng lagi. Maka untuk ketiga kalinya mereka beradu kukulan, ia bertindak licik, terlebih dahulu dipancingnya Tian Pek bersuara sehingga hawa murninya buyar, setelah itu dia menyerang dengan sekuat tenaga, ia pikir serangan ini pasti berhasil membunuh anak muda itu atau paling sedikit melukainya, dengan begitu nama baiknya dapat dipertahankan. Maka segenap lewekangnya yang dilatihnya selama puluhan tahun sekaligus dilontarkan, ketika dilihatnya Tian Pek sambut serangan itu dengan kekerasan, diam-diam ia bergerang di dalam hati. Bocah keparat, mampus kau kali ini, demikian ia membatin siapa tahu tenaga pukulan Tian Pek, mendadak terpancar tiba pula dan bahkan balas mendesaknya. Hui Itong terperanjat, cepat ia pusatkan kembali pikirannya sisa kekuatan yang belum terpakai buru-buru dikerahkan pula pada telapak tangannya. Tian Pek tidak mau kalah, makin besar pihak lawan menekan, semakin keras pula anak muda itu memberikan perlawanannya. Suatu pertarungan adu tenaga dalam pun berlangsung dengan serunya, kedua pihak sama-sama bertahan dengan gigih, siapapun tak mau menyerah kalah dengan begitu saja, jarak kedua orang itu cuma lima kaki kuda-kuda, mereka setengah berjongkok dengan tangan lurus ke depan, empat telapak tangan saling menempel, bila orang yang tak tahu duduknya perkara mungkin akan mengira kedua orang itu sedang bermain sesuatu. Tapi jika orang menghampiri tempat kejadian itu, maka terlihatlah betapa tegangnya wajah kedua orang itu. Yang tua berdiri dengan mata melotot, rambut sama berdiri seperti duri landak dan otot daging sama berkerut-kerut. Sebaliknya yang muda berdiri dengan muka merah dan mata melotot, bibir terkatup rapat dan dengusan napas amat berat. Tentu saja bagi jago silat yang berpengalaman segera akan tahu bahwa mereka sedang saling adu tenaga dalam, suatu pertarungan yang paling berbahaya di dunia persilatan. Dalam keadaan mengadu tenaga dalam begitu tiada soal untung-untungan lagi, apabila salah satu pihak kehabisan tenaga celakalah dia, bisa binasa seketika tapi kalau tenaga mereka seimbang, maka kedua pihak akan saling bertahan hingga tenaga masing-masing sama terkuras habis waktu itulah kedua pihak akan emruk dan sama-sama terluka parah. Karena bahaya dan risiko yang harus dihadapi, maka jarang ada jago persilatan yang mau adu tenaga dalam jika hal ini tidak terpaksa, begitulah, tidak lama kemudian uap putih sudah mulai mengepul keluar dari ubun kedua orang itu. Dalam waktu singkat uap putih itu menggumpal jadi kabut tebal, keadaan mereka semakin payah, sepatu yang mereka kenakan mulai merekah dan pecah, sementara kakinya terbenam 1-2 inci ke dalam tanah. Secara akal, sepantasnya Tian Pek yang masih muda belia tak mungkin bisa menandingi kelihayan Huietong yang sudah berlatih 4-50 tahunan lamanya sudah pasti wekang yang dimilikinya telan mendekati puncak kesempurnaan. Apa mau dikata Tian Pek telah mempelajari simhoat yang tercantum dalam Sohun Siawkut Tianhut Itkip, suatu kitab ilmu silat paling aneh di kolong langit ini, Kitab Ciptaan Ciah Gan Long Kun, seorang jago silat luar biasa. Bukan begitu saja, malahan dari gemblengan irama seruling Imoto Ahoat dari Ciyang Supeng serta gebukan Leng Hang Kong Cu telah mengakibatkan dua urat penting dalam tubuhnya berhasil ditembusi. Kesemuanya itu membuat tenaga dalam Tian Pek melampui betas kemampuan seorang pemuda seusia dia, bukan saja dalam sebulan terakhir ini dia bertambah kosan tenaga dalam yang dia miliki pun mencapai taraf latihan 60-an tahun oleh sebab itulah, meski berbeda menyolok dalam usia, dalam kenyataan tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu tidak jauh berbeda. Pada permulaan terjadi bentrokan tadi, keadaan Tian Pek memang sangat payah, bahkan boleh dibilang hampir saja mati konyol hal itu disebabkan karena siasat busuk Hwiat Tiong, tapi setelah Hawa Murni beredar kembali dalam pusarnya, ia merasa daya tekanan kakek itu kian berkurang, sementara Hawa Murni miliknya mengalir makin deras, hatinya jadi tenang dan makin bersemangat melakukan perlawanan. Lambat laun kedudukannya bertambah kuat, dan kini dia telah menambah kekuatannya dua bagian lebih besar, seketika itu juga tenaga tekanan dari Hwiat Tiong dapat ditolak balik, bagi Hwiat Tiong sendiri, ia memang menang posisi ketika serangan pertama dilancarkan tadi, namun lambat laun ia merasa tenaga tekanannya makin terdesak kembali, ia pun tak menyangka anak muda itu sanggup mempertahankan diri dalam keadaan gawat. Tidak lama kemudian suasana amat sunyi dalam hutan itu, Seng Surya telah mendoyong ke barat, angin berambus sepoi-sepoi, dalam keheningan hanya kecauan burung yang terdengar nun di pucu pohon. Siapa tahu di balik kesunyian ini tersembunyi suatu pertarungan sengit, pertarungan yang mempertaruhkan jiwa. Setelah posisi Tian Pek bertambah kuat, ia mulai tenang, dalam kesunyian itulah terlintas satu ingatan dalam benaknya. Teringat olehnya akan dua kata sandi yang tercantum dalam kitab Tian Hut Itchit. Kata-kata itu berbunyi kosong tapi tidak kosong, lemah sebetulnya bukan lemah. Kata sandi itu jelas menerangkan tentang suatu takdik ilmu wukang, suatu takdik mengenai daya hisap diam-diam. Tian Pek Ska berpikir, aku harus segera berangkat ke kota Lemken untuk selidiki pembunuh ayahku, kenapa aku buang-buang waktu percuma di sini begitu timbul pikiran ini, dia lantas tarik napas panjang dan memakai takdik mengisap untuk melepaskan diri dari godaan kakek sialan itu. Dasar masih muda dan berdarah panas, Tian Pek tidak mempertimbangkan lagi apakah kakek itu akan membahayakan diri sendiri atau tidak. Begitu berpikir dia lantas bertindak, hawa murni yang sedang dikerahkan itu cepat ditarik kembali, tapi serentak ia pun merasakan tenaga dalam Huyetong membanjir ketubuhnya ibarat tangguh yang dadal, begitu dasyat dan kuatnya tenaga itu hingga membuat anak muda itu amat terkejut. Betapa girangnya Huyetong, begitu merasa tenaga tekanan musuhnya lenyap, dia mengira Tian Pek sudah tak sanggup melawan lagi, dia lantas membentak keras, roboh kata telanjutnya tak sempat dilanjutkan sebab mendadak dia merasa tenaga Tian Pek menggetar balik, seketika Huyetong merasakan daya tekanan yang dasyat, ia merasa pandangan matanya jadi gelap telinga mendengung dan pertahanannya runtuh. Terdengar jeritan mengerikan, Huyetong mencelak jauh dan terkapar tak berserkutik lagi. Rupanya dikala Tian Pek merasa gelagat tidak menguntungkan sesudah ia memakai taktik mengisap dari lewekannya, cepat ia ubah menjadi taktik memantul, yang di dalam pelajaran disebut yang nyata adalah kenyataan, yang kau adalah kekuatan, taktik yang tercantum dalam kitab Tian Hut It Kip ini memang sangat dasyat, begitu termakan tenaga pantulan tersebut, langsung saja Lak Jiyutong Sin mencelak ke belakang. Untuk sejenak anak muda itu berdiri sambil atur pernapasan, ketika dilihatnya Huyetong tidak bangkit berdiri, dia menghampiri kakek itu. Sungguh sukar dipercaya bahwa Lak Jiyutong Sin yang perkasa kini terkapar dalam keadaan mengenaskan, darah mengalir keluar dari lubang hidung, mulut, metu dan telinganya, jago lihai itu sudah menemui ajalnya secara konyol. Baru pertama kali ini Tian Pek membunuh orang sakti, meskipun sudah lama ia berkelana, akan tetapi di masa lalu ia tak berkekuatan apa-apa, tentu saja tak mampu mencelakai jiwa orang. Melihat darah yang mengalir serta metu si kakek yang melotot penasaran, diam-diam anak muda itu bergidik sendiri. Timbul rasa menyesal dalam hati kecilnya, berdiri di depan jenazah Huyetong diam-diam Tian Pek berdoa, Loh Ciam Pual, kalau engkau tidak selalu mencari gara-gara padaku, tak nanti ku celakai jiwamu, itu pun ku lakukan tidak sengaja. Ai, aku tak menduga kalau tenaga pukulanku tadi dapat menewaskan kau, bensterahatlah dengan tenang di alam baka dan maafkanlah perbuatanku ini. Menyusul anak muda itu berpikir lebih jauh aku sudah salah mencelakai jiwanya, sepantasnya ku kubur jenazahnya. Ai, kalau sampai dimakan serigala atau elang, hatiku pasti akan bertambah menyesal, maka dicabutnya pedang mestikanya dan menggali sebuah liang kubur di hutan itu. Belum sempat dia masukkan jenazah Huyetong ke dalam liang kubur, tiba-tiba dari luar hutan melayang datang tiga sosok bayangan, cepat sekali gerak tubuh mereka ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya. Bagus, bagus sekali perbuatanmu segera seorang laki-laki bar mata besar menegur. Setelah membunuh orang di siang hari bolong, rupanya kau hendak lenyapkan bukti. Hehehe, anak muda, jangan harap kau bisa cuci tangan dari tanggung jawab ini. Tian Pek melengak sebelum ia sempat berkata, laki-laki lain yang bermuka kering segera menambahkan sambi tertawa seram. Hehehe, sahabat, kau berasal dari garis mana? Masa kau akan mengangkangi sendiri hasil pendapatanmu betul? Sambung lelaki ketiga yang bermuka pucat, siapa yang melihat, siapa dapat bagian? Yang besar mendapat emas, yang kecil mendapat perak, masa kami tidak diberi bagian Tian Pek dapat menangkap arti kata istilah-istilah golongon hitam yang diucapkan beberapa orang itu sekalipun belum beberapa lama ia berkelana di dunia persilatan. Betapa dongkol perasaan Tian Pek ketika mendengar ketiga orang itu menganggap dia sebagai pembegal yang baru mendapat hasil bergalan. Segera ia menjawab dengan kata-kata rahasia yang setengah mentah, Oh, rupanya kalian bertiga berasal dari satu garis, sayang sasarannya tak tepat dan di sini tak ada apa-apa yang bisa dibagi, ketahuilah yang mati adalah seorang rekanku yang sakit di tengah jalan, karena jauh dari kota maka aku bermaksud menguharnya di sini. Rupanya ketiga orang itu kurang percaya, mereka menghampiri untuk memeriksa sendiri demi melihat keadaan kematian Huietong, tentu saja orang-orang itu tidak percaya. Si muka pucat kembali menegur, Sahabat, jangan main bohong di depan rekan sendiri, masa temanmu ini mati karena sakit Tian Pek. Ingin seberi penjelasan, tapi sebelum buka suara, laki-laki bermuka pucat itu lantas menjerit kaget, Hi, bukankah yang mati ini Lak Jiyutong Simhwi Lociampu? Kedua orang lain terbelalak, mereka mengamati lagi jenazah itu, setelah yakin korban itu adalah Lak Jiyutong Simhwietong, cepat mereka menyurut mundur dan melolos senjata masing-masing. Dengan golok terhunus, ketiga orang itu mengurung Tian Pek di tengah. Hei bocah, hayo ngaku. Kenapa kau bunuh Hui Lociampu bentak laki-laki bermata besar dengan melotot? Lutua, buat apa banyak bertanya sambung kedua orang temannya. Hajar saja keparat itu sampai mampus. Kita harus membalaskan gendam kematian Hui Lociampu dengan garang mereka terus menerjang dan mengacok. Hei 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 hei, nanti dulu, nanti dulu seru Tian Pek. Secara tidak sengaja ku celakai jiwa Hui Lociampu Kami sedang bertanding tak taunya aku salah tulun tangan hingga terjadi kecelakaan ini Huh, omong kosong bentak laki-laki bermuka pucat dengan seram. Sekalipun kau membantah sampai lidahmu putus juga aku tak percaya. Huh, memangnya kau bisa menandingi Hui Lociampu jika bertempur secara terbuka. Pasti kau pakai tipu muslihat untuk menyergap Hui Lociampu keparat, tak usah banyak omong, serahkan jiwamu teriak laki-laki yang lain dengan marah. Secepat kilatia menerkam ke depan, golok langsung membacok kepala Tian Pek. Dengan cekatan anak muda itu mengegus ke samping, kedua orang yang berada di sisi kiri kanannya segera juga bertindak, golok mereka pun menabas iga dan tunggung Tian Pek dengan suatu gerakan serentak. Cepat Tian Pek putar badan dan balas menyerang, ia hindarkan bacokan dari belakang itu, pukulan dasyatnya membuat golok yang mengancam iganya tersinkir ke samping. Gagal dalam serangan pertama, ketiga orang itu sering tak menerjang maju pula. Hebat juga serangan golok ketiga orang itu, Tian Pek merasa sukar untuk memberi penjelasan, cepat ia melompat ke atas, kesempatan mana digunakan mencabut pedang mestika yang terselip di punggung seketika terdengar suara mendenging, cahaya hijau menyelau kaum metu, terpancar di angkasa, begitu pedang lolos dari sarungnya, anak muda itu terus membabat dengan gerakan Heng Saujian Kun, menyapu bersih beribu prajurit. Traang Traang bentura nyaring terjadi, mana mungkin golok lawan mampu menahan ketajaman pedang hijau yang luar biasa? Tak ampun lagi dua bilah golok terpapas kutung. Tiga orang itu menjerit kaget dan cepat melompat mundur, mereka mengawasi anak muda itu dengan sorot meceheran. Setelah kejadian tersebut, mereka tak berani lagi pandang enteng lawannya, terutama sekali senjata mestika yang amat tajam itu. Mendadak kedua orang yang goloknya tertabas kutung merawang sambil menyambitkan kutungan golok ke arah Tian Pek. Keriliit. Kenit dengan membawa desiran angin tajam, kutungan golok itu meluncur ke muka serta dada anak muda itu. Serangan itu cukup keras, Tian Pek tak berani menangkap kutungan golok itu, cepat dia merendahkan tubuh ke bawah, dengan gerak peelon ohpo, burung kuntul menyambar rombak, dia hindarkan sambitan itu. Baru saja Tian Pek mendak ke bawah, laki-laki ketiga segera menggunakan kesempatan itu, ia angkat goloknya dan membacok Tian Pek, dengan gerakan hian niong hoa seh, burung merah menyapu pasir. Ketiga orang itu memang sangat tulet, sekalipun sudah kalah mereka tak mau menyerah begitu saja, hal ini tak terduga oleh Tian Pek. Ketika ia melihat bacokan datang lagi, dengan ujung pedang Tian Pek menutul permukaan tanah, lalu ia melayang ke atas dan sebelah kakinya sempat mendepak pinggang orang itu, kontan orang itu mengerang kesakitan dan mencelak jauh ke sana, lama sekali dia baru sanggup berdiri kembali dengan kekalahan yang mengenaskan ini, pucatlah muka ketiga orang itu, tampaknya mereka khawatir kalau-kalau anak muda itu menerjang maju lagi dan membinasakan mereka. Selangkah demi selangkah mereka mundur ke belakang, tapi tak seorang pun yang berani mendahului kabur dari situ, kemudian setelah yakin Tian Pek tidak bermaksud mengejar dan membunuh mereka, barulah laki-laki bermuka pucat itu berseru dengan ogarang di luar tapi takut di dalam, kawan, kalau engkau memang jantan, hayo sebutkan namamu diam-diam bergembira Tian Pek. Setelah menyadari ilmu silatnya memperoleh kemajuan yang pesat, dia bangga dan berbesar hati. Mendengar pertanyaan lawan segera ia menyahut, Aku Tian Pek. Apalah yang hendak kalian lakukan lagi hektometer, jangan kau jumawa dulu, seru laki-laki kekar tadi dengan menyongkol. Hari ini kami bertiga memang kalah di tanganmu, tapi lihat saja nanti. Tunggulah pembalasan kami titik. Kuma habis berkata mereka terus berlalu dengan penasaran. Memandangi kepergian ketiga orang itu, Tian Pek tertawa geli, pikirnya, Sekarang tibalah saatnya bagiku untuk melampiaskan penderitaan yang pernah kualami di masa lalu titik. Setelah mengubur jenazah Huyetong, dia melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Lemkeng. Ketika malam tiba ia berada di sebuah kota besar, Tian Pek tak tahu kota apakah ini, yang jelas lampu di dalam kota terang-benderang, banyak orang berlalu lalang di jalan, ramai benar kota ini dengan perut lapar Tian Pek masuk ke dalam kota dan celingukan ke sana kemari mencari hotel, maksudnya hendak menangsal perut lalu beristirahat, besok perjalanan baru akan dilanjutkan lagi. Sepanjang jalan dia celingukan ke sana kemari, mencari rumah makan, ia tak menyangka kalau banyak lelaki kekar berpakaian ringkas cekak juga sedang memperhatikan gerak-geriknya. Entah berapa jauh dia sudah berjalan, akhirnya lihat sebuah rumah makan yang memakai merk Kim Eng Chiulau, rumah makan berkumpulnya orang gagah, tulisan papan merk itu berwarna emas, ruangan atas maupun ruangan bawah terang-benderang bermandikan cahaya, banyak tamu yang berlalu lalang di sana, bau harum marak dan masakan yang lezat terluar sampai jauh, tak tahan anak muda itu, ia menelan liur dan menghampiri rumah makan itu. Baru melangkah masuk pintu depan, seorang laki-laki berpakaian ringkas memapak kedatangannya dan mengadang di depan anak muda itu, tegurnya, kau hendak bersantap atau ingin menginap meskipun sangsi karena tampang orang itu tidak mirip dengan pelayan, namun Tian Pek menjawab juga dengan jujur, aku hendak mengisi perut dan juga hendak menginap. Dengan seksama orang itu mengamati anak muda kita dari atas sampai ke bawah, kemudian sahutnya dengan dingin, maaf saudara, rumah makan kami sudah penuh dan tidak terima tamu lagi, silakan mencari rumah penginapan yang lain saja. Beberapa pelayan tampak berdiri jauh di dekat meja kasir sana dengan muka takut-takut. Mereka tak berani menghampiri anak muda ini melainkan cuma memandang saja dari kejauhan. Walaupun curiga, Tian Pek tidak mau rewel jika orang bilang kamar penuh, tentu saja dia harus percaya, terpaksa ia mengundurkan diri dari sana. Siapa tahu, kejadian serupa tidak cuma dialami di satu tempat saja, secara beruntun ia memasuki lima-enam buah restoran merangkap penginapan tapi apa yang dialami tidak jauh berbeda, semua rumah makan itu dijaga orang yang berpakaian ringkas cekak dan menolak kehadirannya. Akhirnya sampailah pemuda itu di rumah makan yang terakhir, tempat itu letaknya di ujung kota, suasana di situ remang-remang tidak seterang tempat-tempat tadi, ke depan lagi jelas tiada rumah penduduk pula, sekarang kecurigaan dalam hati Tian Pek makin menjadi ia rada dongkol, pikirnya, masa kedatanganku ini sedemikian kebetulan, semua rumah makan dan penginapan yang ada di kota ini penuh. Jelas dibalik hal ini ada yang tidak beres. Aku harus menyelidikinya dengan seksama dengan penasaran anak muda itu menghampiri rumah makan yang terakhir. Kali ini ia bertindak lebih cerik, bukan langsung memasuki rumah makan itu sebaliknya dia mengintip dulu lewat jendela, dilihatnya ruang yang luas hanya dua-tiga meja yang berisi tamu, selebihnya dalam keadaan kosong, setelah yakin penglihatannya tak keliru, barulah dia masuk ke sana. Tapi baru dia melangkah masuk, seorang laki-laki berpakaian ringkas segera mengadangnya. Sahabat, mau apa kau kemari tegurnya dengan lantang tiba-tiba timbul akalnya, ia lantas menjawab, aku mencari orang ia tahu kalau mengatakan hendak makan atau menginap dia pasti dilarang masuk, maka dia menggunakan alasan lain untuk membohongi orang. Tapi orang itu tings melepaskan dia masuk begitu saja dan tetap mengadang di depan anak muda itu siapa yang kau kan kembali ia menegur. Ah, masa aku harus laporkan juga siapa yang kucari kata Tian Pek dengan lagak bingung. He he, memangnya kenapa kata laki-laki itu sambil tertawa dingin, kayao kau ingin cari orang, sebutkan dulu namanya dan aku akan panggilkan orang itu keluar ke sini, pokoknya kau tak boleh sebarangan masuk, peraturan apa ini pikir Tian Pek, tapi sekarang ia sudah tahu, rupanya orang-orang itu memang sengaja hendak mencari perkara. Maka ia pun berlagak bloon dan menyahut, aku mencari pelayan rumah makan ini, kali ini orang itulah yang tertegun, rupanya ia tak menyangka. Tian Pek akan menjawab begini, tapi sepera orang itu menyadari telah dipermainkan Tian Pek, dengan mati melotot kembali ia membentak, mau apa kau cari pelayan, mau apa lagi, jawab Tian Pek, tentu saja mau pesan makanan dan mau menginap, laki-laki berpakaian ringkas itu tertawa dingin, hehehe, sahabat, terus terang ku beritahu padamu, tak ada makanan bagimu di sini, juga tak ada tempat tidur bagimu untuk menginap, kulihat iya bih baik kau pindah saja ke tempat lain, dasar perutnya sudah keruyukan, Tian Pek menjadi gusar, segera ia pun balas menjengek, kenapa aku mesti cari tempat lain? Aku bayar makanan yang kumakan, ku bayar juga tempat penginapan yang kupakai, kenapa kau ikut campur urusan pribadiku sehabis berkata, tanpa menggubris lagi dia masuk ke dalam dengan cengitari laki-laki yang mengadang nefa ini, hei, bentak orang itu dengan marah, sudah ku katakan tak boleh masuk kalau kau memaksa berarti kau cari penyakit sendiri dengan suatu gerakan kasar, bagaikan burung elang menyambar kelinci, dia terus cengkeram bahu Tian Pek, tapi Tian Pek mana bisa disentuh lagi, dengan mudah saja ia berkelit ke samping, orang itu makin penasaran, kembali tangan kanannya di ayun menghajar dada anak muda itu, cepat sekal gerak serangan itu dan keras pula pukulannya, Tian Pek menunggu ketika kepala musuh hampir menyentuh dadanya, mendadak tangan kirinya berputar ke atas dan mencengkeram pergelangan tangan lawan, kemudian sekali betot ia lemparkan tubuh orang, enyah kau keluar bentaknya, kontan orang itu menggelinding keluar ruangan itu, cepat orang itu merangkak bangun, sambil menuding Tian Pek, ia mencaci maki kalang kabut, anak jadah, jika berani kau jangan lari, tunggu saja di sini, dengan terbirit-birit dia terus ngacir dari situ Tian Pek tertawa hambar, ia melangkah masuk ke dalam ruangan, lalu mencari tempat duduk di ujung ruangan sana. Suasana dalam rumah makan amat sepi, tak ada yang buka suara malahan tamu yang sedang bersantap sama memandang Tian Pek dengan terbelalak, sedangkan pelayannya berdiri jauh di sudut ruangan dengan takut-takut. Melihat pelayan tidak meladeni dirinya. Tian Pek berteriak keras, Hi, bawakan arak dan daharan para pelayan dan kasir berpandangan sekejap, akhirnya salah seorang di antaranya dengan takut-takut menghampiri Tian Pek, seraya memohon tuan silahkan pindah ke tempat lain saja, rumah makan kami benar-benar tak berani melayani kehendak tuan, hamba mohon sedila tuan pergi dari sini, kalian tak usah khawatir kata Tian Pek, hidangkan saja makanan dan arak. Kalau ada yang berani mencari perkara, akan ku hadapi dia, tanggung kalian tak akan memikul akibatnya tuan, betul juga katamu sahut si pelayan sambil menyengir, tapi kalau kami layani engkau bersantap di sini, maka selanjutnya jangan harap rumah makan ini bisa dibuka lagi, apa kerjanya bang sak tadi? Kenapa kalian takut kepadanya? Apa hukum negara tidak berlaku di sini? Tanya Tian Pek. Hukum negara memang ada, tapi pernahkah tuan mendengar istilah An Lok Hang Lin, An Lok yang romantis Tian Pek, terkesiap segera ia paham persoalan yang sebenarnya, pikirnya, tak heran kalau orang-orang di sini pada ketakutan, rupanya keparat tadi adalah anak buah An Lok Kong Chu menyusul ia lantas berpikir lebih jauh, sebulan yang lalu aku berjumpa dengan An Lok Kong Chu, kalau melihat gerak-gerik dan tingkah lakunya jelas dia sangat gagah dan berbudi, masa anak buahnya berani berbuat sewenang-wenang dan bikin onar di sini? Apakah An Lok Kong Chu tak pernah mengurusi anak buahnya berpikir sampai di sini? Segera ia berkata, anak kau maksudkan An Lok Kong Chu. Jadi An Lok Kong Chu berdiam di kota ini mendengar Tian Pek langsung menyebut nama An Lok Kong Chu, pelayan itu cepat memberi hormis sambil menjawab, alangkah baiknya bila cuan kenal Kong Chu, meski An Lok Kong Chu tidak berdiam di sini, tapi sebagian besar kota ini adalah milik Kong Chu, beliau yang memberi makan, pakaian serta tempat berteduh bagi kami rakyat kecil di sini, siapa yang tidak menghormati beliau. Diam-diam Tian Pek berpikir, kalau begitu kawanan orang berpakaian ringkas tadi pasti berbuat keonaran di sini dengan membonceng nama besar An Lok Kong Chu, sayang An Lok Kong Chu tidak tinggal di sini sekalipun ada persoalan juga tidak bisa dibicarakan, biarpun kukatakan kukenalan Lok Kong Chu tentu juga mereka tak percaya. Agaknya malam ini aku bisa kelaparan, tiba-tiba ia melihat di dapur sana tersedia ayam panggang, bebek, daging babi dan sebagainya, segera ia berkata, kalau memang begitu, aku pun tak akan menyusahkan kalian, bungkuskan saja daging babi dan bakpao, akan kemakan nanti di tengah jalan kembali. Pelayan itu tertawa getir, dengan serba salah dia cuma membungkut-bungkuk berulang kali lambat laun habis juga kesabaran Tian Pek, dia melotot, dengan suara kerasia membentak, sungguh keterlaluan, cepat siapkan makanan itu bagiku. Kalau tidak, Hektomekar, aku tak mau sungkan-sungkan lagi, kalau tidak sungkan, lantas apa yang akan kau lakukan? Tiba-tiba seorang menanggapi dari belakang, menyusul mana lampu dalam ruangan itu hampir tersirap. Ketika lampu terang kembali, tampaklah dalam ruangan telah bertambah dua orang laki-laki berpakaian ringkas, mereka adalah seorang tua dan seorang muda, yang tua berusia enam puluhan, rambut beruban pendek seperti duri landak, mukanya merah bercahaya, alis tebal dan matel besar bersinar tajam, memakai jubah satin warna hijau pupus, sebuah senjata aneh berbentuk telapak tangan terselip di punggungnya, tali sutra dan gelang baja pada senjata itu gemerlapan menambah keangkeran orang tua ini. Sedang yang muda berusia dua puluhan, mukanya tampan dan perawakan kekar, sayang agak pucat dan lagaknya tengik, ia pun memakai baju ringkas ketat, pedang melintang di punggungnya dia mengawasi Tian Pek, dengan pandangan menghina. Kemunculan kedua orang ini mengakibatkan suasana dalam rumah makan menjadi kalut, dengan muka pucat pelayan kelihatan gemetar, sementara para tamu yang sedang bersantap juga cepat-cepat bangkit dan pergi. Perlahan-lahan Tian Pek berdiri, sebelum dia buka suara, kakek bermuka merah itu menegur, kau ini yang menyergap dan membunuh lakjiutong simhuyetong, sungguh lantang suara kakek ini, begitu keras sampai msendengung dan membuat anak telinga orang terasa sakit. Tian Pek sangat mendongkol, kematian huyetong akibat beradu tenaga dalam dengannya, tapi orang justru menuduh dia membunuh lawannya dengan kerelicik. Sambil tertawa getir sahutnya, kejadian itu hanya kesalahpahaman belaka, masalah ini akan ku jelaskan setelah bertemu dengan Kongcu kalian, kebetulan ku kenal Anwok Kongcu. Huh, omong kosong dengus pemuda angkuh itu. Tak mungkin Anwok Kongcu punya kenalan seorang bubeng siowkat, prajurit tak bernama, macam kau. Lebih baik tutup mulut dan bayar jiwamu bagi kematian Hawilo Chiampo. Sambil bicara ia terus menerkam lawan, lima jari tangannya terpentang lebar langsung mencengkeram uratna di pergelangan tangan kanan Tian Pek, serangan itu cukup lihai, Tian Pek tak berani gegabah, cepat ia bergeser sambil putar badan dengan mudah ia hindarkan ancaman pemuda Jumawa itu. Melihat serangannya gagal, dari cengkeraman pemuda Jumawa itu ganti serangannya menjadi pukulan telapak tangan, mengikuti perputaran tubuh lawan, dia menusuk iga Tian Pek dengan gerakan Kim Cha Jiu, tusukan tangan emas, berbareng itu juga dia maju selangkah dan memotong jalan darah Tian Peng Hiat di bahu lawan dengan telapak tangan kanannya. Satu serangan dengan dua gerakan ini bukan saja dilakukan dengan cepat dan menimbulkan deru angin keras, dari sini dapat pula diketahui kehebatan tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu. Bila peristiwa ini berlangsung pada dua bulan yang lalu tentu Tian Pek sudah kecundang, tapi Tian Pek sekarang bukan Tian Pek yang dulu, ketika merasakan datangnya serangan maut, cepat dia menyambut dengan kedua telapak tangannya. Duk. Duk berbareng dengan benturan itu, tahu-tahu pergelangan tangan pemuda Jumawa itu malah kena dicengkeram oleh Tian Pek. Sedikit Tian Pek mengerahkan tenaga cengkeramannya, seketika keringat membasai jidat pemuda Jumawa itu, mukanya berubah menjadi pucat seperti mayat, saking sakitnya hampir saja ia menjerit. Jurus aneh yang barusan digunakan oleh Tian Pek bernama Chiao Tau Siang Soh, membelanggu tangan dengan jitu, suatu jurus ampuh hasil sadapannya dari Tokah Wimo, mimpi pun tak kena disangka olehnya kalau hasil sadapannya ternyata sangat bermanfaat, bukan saja berhasil lolos dari serangan maut musuh, malahan lawan kena dibekuk olehnya. Cengkeraman itu persis menjerit persendian tulang pergelangan pemuda Jumawa itu, bisa dibayangkan betapa menderitanya pemuda Jumawa itu, dalam keadaan demikian ia merasa tangannya kesakitan dan kaku, seluruh badam pun tak bisa berkutik. Tian Pek tiada maksud mencelakai jiwa tawanannya, dia bermaksud melepaskan tawanannya setelah memberi peringatan seperlunya. Siapa tahu sebelum ia bicara, tiba-tiba dari belakang menggulung datang angin pukulan yang keras. Lepaskan terdengar si kakek muka merah membentak. Sudah tentu Tian Pek tahu dirinya sendiri sedang diserang si kakek muka merah, cepat ia lepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan lawan dan dengan suatu gerakan enteng ia melayang jauh ke samping sana. Duuk tak sempat si kakek muka merah menarik kembali pukulannya yang dasyat, sedangkan Tian Pek berkelit tepat pada waktunya, tanpa ampun lagi pukulan dasyat itu menghajar pada dada pemuda Jumawa itu dengan telak. Pemuda itu mencelak dan menumbuk dinding. Terkapal pemuda yang Jumawa itu dengan bermandikan darah dan tak berkutik lagi, tampaknya lebih banyak mampus daripada hidupnya ada pembunuhan segera ada orang menjerit, suasana rumah makan itu menjadi kacau balau, para tamu dan pelayan pada lari terbirip-birip dengan ketakutan. Betapa gusarnya kakek muka merah itu, pukulannya tidak mengenai musuh, sebaliknya malahan membinasakan muridnya sendiri, dengan muka beringas, metum lotot dan mulut menyeringai, sekali lagi ia terjang Tian Pek. Tian Pek sendiri tak menduga kalau kelitannya tadi akan mengakibatkan kematian pemuda Jumawa tersebut, cepat ia berkelit pula ke samping tatkalap pukulan gencar dan dasyat si kakek muka merah itu menyambar tiba. Kakek muka merah itu semakin kalap, ketika Tian Pek berkelit ke samping, bagaikan hari mau gila dia meraung keras, kemudian menghajar lagi pinggang anak muda itu dengan tabasan telapak tangannya. Ruangan itu tidak terlalu luas dan lagi dipenuhi dengan meja kursi, sementara pukulan yang dilancarkan kakek itu sangat cepat dan juga keras, dalam keadaan begini tak mungkin bagi Tian Pek untuk berkelit terus-menerus, terpaksa ia harus menyambut serangan dasyat itu dengan keras lawan keras. Duhuk! Belang akibat benturan keras pukulan yang dasyat, seketika meja kursi tergetar roboh, mangkuk piring berantakan memenuhi lantai hampir semua pelayan rumah makan dan tetamu sudah menyingkir jauh atau lari keluar ruangan itu, sekalipun mereka lari dengan cepat, tapi ada pula beberapa orang di antaranya yang tersambar oleh angin pukulan atau pecahan mangkuk piring hingga terluka, jerit panik dan teriakan kesakitan membuat suanana tambah kacau balau tak keruan. Sungguh dasyat tenaga pukulan yang dipancarkan kakek muka merah itu, Tian Pek merasakan telapak tangannya jadi panas dan kesemutan, metunya berkunang, diam-diam ia terkejut oleh kedasyatan tenaga pukulan musuh tiba-tiba dilihatnya pula rambut si kakek sama menegak dan mata melotot, biji matanya seakan-akan meloncat keluar, kedua telapak tangan yang diluruskan ke depan berubah menjadi merah membara, dengan wajah menyeramkan ia menubruk pula ke depan. Terima kasih telah menonton!